Upaya Komisi V DPR RI untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan Niagagelon di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan terus dilakukan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungannya ke Kabupaten Pacitan pada Senin pagi. Komisi V DPR RI Dapil Jawa Timur Gadot Sujito menjelaskan, terkait realisasi pelabuhan Niagagelon yang direncanakan sejak tahun 2008 itu, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Kementerian Perhubungan. Sehingga pada realisasi pengerjaannya mengalami hambatan sejak tahun 2016 silam. Meski demikian Gatot menjelaskan realisasi pembangunan pelabuhan Niagagelon tersebut pasti akan diupayakan semaksimal mungkin. Sementara disinggung mengenai kelanjutannya pihanya masih enggan untuk mengungkapkan. Ya ini kita, prinsip adalah yang namanya Kepala Balai tadi atas Menteri juga tidak keberatan. Tinggal kita nanti lebih pelabuhannya bagaimana ya, perhubungannya bagaimana. Jadi kalau prinsipnya jalan itu prinsip tidak masalah, tapi urusan perhubungan bagaimana. 2021 itu bagaimana Pak Nabi? Nah nanti kita lihat nanti ya. Saya nanti yang tidak punya kapasitas untuk menentukan anggaran. Utorisator keuangan daerah itu, keuangan itu adalah yang namanya ekskutif. Ekskutif itu adalah Kepala-Kepala Balai. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur Bali, Kementerian PUPR, Ahmad Subki menambahkan, mangkraknya proyek pelabuhannya Niagagelon tersebut mengarah pada kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang hingga saat ini belum menemui kejelasan. Sehingga selaku pelaksana pembangunan pihanya hingga saat ini belum bisa melanjutkan, mulai dari akses jalan maupun fisik bangunan pelabuhan. Kementerian PUPR itu apapun namanya yang namanya akses kawasan andalan, lepas lagi pelabuhan, bandara, akses pariwisata, dan akses-akses lain, misalnya untuk pelabuhan ikan, itu pasti diunjukkan. Pasti, karena itu otomatis akan mengangkat pertumbuhan berkenanya di kawasan itu. Nah ini di tataran Kementerian kayaknya, kita kalau balai kan pelaksana saja ya. Tapi kalau begitu itu pasti dibangun, ada statement di koran saja atau di mana, ya kita laksanakan. Realisasi pelabuhan Niagagelon di Kabupaten Pacitan tentu sangat diharapkan oleh semua pihak. Karena yang membedakan tertinggalnya sisi selatan Jawa dari wilayah tengah dan utara adalah belum optimalnya pemanfaatan transportasi laut. Edwin Aji, CTV Pacitan